Hai mahasini kebun syurgaan terbaik raja bihi aib ilma Allah mengeluarkan dengan air itu minas samarat air min anwa'is samarat berbagai macam buah-buahan Hai itu sebabnya dikatakan air itu adalah sumber kehidupan bukan hanya kehidupan manusia tapi kebeduhan binatang bahkan kehidupan kehidupan tumbuh-tumbuhan kalau enggak ada air waduh repot kita lebih baik enggak ada makanan atau beras dibandingkan tidak ada air orang kalau sudah tidak ada air sampai air terliur ndak ada yang akan dia telan siap-siap aja untuk mati udah itu tapi selama masih ada air Insyaallah masih bisa untuk bertahan hidup makanya seperti sering disampaikan di kiaimu pasir itu syarat untuk menjadi santri di sana itu kan puasa puasa 11 hari buka dan makan sahur pakai air satu satu gelas ada airnya hadir ya bagi adik-adik yang kepingin nyantri setelah selesai apa tahfiz al-quran semua prinsip mau nyantri ke kiaimu pasir boleh nanti saya antar langsung Hai syaratnya ada dia puasa 11 hari Hai buka dan makan sahur pakai air satu satu gelas air putih ada yang siap santri kalau ada ada yang siap nanti Insyaallah kita antar Hai pernah saya tanya beliau Pak Kiai ini batas nyantrinya di sini sampai kapan beliau mengatakan kuburnya disiapkan disini Ustadz adanya waduh ya Allah hurufi dikuburnya dikuburnya disiapkan disana artinya ya lulus dan tidaknya itu sesuai dengan ya hasil ya ijtihad hasil analisa hasil istikharahnya beliau bahasanya apa ini Oh samarot ya Oh air air itu adalah sumber-sumber kehidupan Allah mengeluarkan dari dengan air itu minas samarot min anwa'is samarot berbagai macam buah-buah berbagai macam buah-buahan ada yang warnanya begini rasanya begini Masya Allah rizqon lakun semuanya itu adalah sebagai rezeki terhadap terhadap kalian buah-buahan buah-buahan itu ada rezeki untuk untuk kita tak kulunah rezeki untuk kalian yang kalian makan Hai watak li fu nabihi dawa bakum dan kalian jadikan sebagai pakan untuk dawa bakum tak lipun itu Hai tak kulun tadi itu ya yang kita makan manusia memakan buah-buahan tadi itu kalau tak ya ta'lifunnya itu Oh yang kita jadikan sebagai pakan ta'lifu nabihi ta'lifu nabihi artinya kalian memberikan makan dengannya dawa bakum binatang binatang ternak kalian kalau buah-buahannya untuk kita ya Nah terus apanya untuk binatang ya daun-daunan dari buah-buahan pohon-pohon itu kalau sama-sama buah-buahan kita makan dengan yang lain dengan binatang repot kita hehehe apel makanan kita terus apel juga makanan binatang wah habis buah-buahan di dunia ini ada di bagi-bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kum wali-anamikum woi mata ala kum wali-anamikum Allah jadikan berada tubuh-tubuhan itu ada yang mata ala kum makanan untuk kita sebagai manusia wali-anamikum ada bagian yang lain makanan untuk binatang ternak kita apanya daun-daunnya Hai jangan padinya itu semuanya diberikan kepada apa kepada binatangnya atau semuanya dimakan oleh manusianya sampai jerami-jeraminya habis dia makan padinya untuk kita sebagai manusia jerami-jeraminya kita untuk binatang Masya Allah udah diatur semua hadir ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai cuma kadang-kadang kita rakus sedang jerami yang seharusnya untuk binatang ndak di lu binatang untuk dirinya sendiri berminat di tegawih ahlam menjami untuk kan ada sebuah untuk kelorang sih manusia berarti itu untuk binatang itu jeraminya kitanya itu adalah buah-buahnya udah dibagi semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Allah itu ngaturnya luar biasa ada dia wa ta'alifu nabihi dawa abakum Nah karena Allah lah yang menciptakan kita menciptakan bumi sebagai tempat kita tinggal kita kemudian disiapkan makanan-makanan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah tabarakullah pantaskah kita untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh sebab itu redaksinya luar biasa dia Allah sudah menyebutkan kebaikan-kebaikannya terlebih dahulu baru ngelarang coba aja ya kalau kita yang diperlakukan seperti ya orang-orang memperlakukan Allah bagaimana marahnya kita ya Allah tabarakullah Allah sebelum melarang kita untuk menyekutukannya disebut dulu kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita disebut perlakuan-perlakuan baiknya kepada kita semua ini supaya masuk di akal kita Ayo coba ada dia sekarang ada ibu kita orang tua kita sudah membesarkan kita melahirkan kita membesarkan kita menyusui kita kemudian sampai memberikan pendidikan kepada kepada kita sampai besar sampai kita sukses kemudian justru kita berbakti kepada orang lain lebih taat kepada orang lain dibandingkan taat kepada orang tua kita bagaimana perasaannya orang tua kira-kira begitulah Allah subhanallah cuma Allah itu ra'uf dari itu rahim rahman seolah-olah Allah mengatakan aku telah menciptakan engkau bumi tempat tinggal engkau aku yang menciptakan kemudian fasilitas-fasilitas di atas dulu ini saya siapkan untuk kalian berupa buah-buahan Oleh sebab itu jangan kalian menjadikan lillahi anda dan aishuroka'a falatajalu maka jadi janganlah kalian menjadikan shuroka'a sekutu lillahi bagi Allah subhanallah bayangkan sekutu apalagi tidak menyembahnya sama sekali sekedar untuk mempoligami ah poligami bahasa kita itu jangan menyembah Allah tetap terus disamping itu menyembah yang lain jangan apalagi tidak menyembah sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh gimana sebenarnya marahnya Allah subhanahu wa ta'ala Hai wa'antum ta'lamun sementara kalian itu tak lamun yakin tahu anna huru khaliku sementara kalian itu tahu anna huru sesungguhnya Allah lah al-khaliq yang menciptakan wala yakhlukun sementara shuroka'a sekutu-sekutu yang lain yang kalian sembah itu la yakhlukun tidak menciptakan anna huru khaliq seungguhnya dialah Allah yang menciptakan kalian tahu dan yakin itu dialah Allah yang menciptakan wala yakhlukun sementara mereka-mereka yang lain sekutu-sekutu maksudnya itu yang lain yang lain yang kalian sembah itulah yakhlukun tidak sama sekali menciptakan kok teganya nah kira-kira begitulah padahal kalian tahu Masya Allah sabarok Allah Allah itu luar biasa di redaksi ayatnya Masya Allah sabarok Allah sekedar dipoligami sahaja Allah itu tidak senang apalagi tidak disembah apalagi dicampakkan dilecehkan lagi ini dalam kehidupan sosial penting sekali juga ada dia ya di saat ada orang yang berbuat baik kepada kita semua ya tentunya jangan sampai kita menyakiti menyakiti mereka dengan cara-cara yang tidak disenangi Hai oleh orang yang telah bermanfaat kepada kepada kita semua walaya kunu ilahan ilama yakhlukun dan oleh sebab itu layak kunu tidak pantas tidak ada ilahan yang nama Tuhan ilama yakhlukun kecuali yang mencipt yang menciptakan artinya yang pantas yang layak untuk didekatkan ilah elaya kunu ilahan tidak ada tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi Tuhan ilahan ilama yakhlukun kecuali yang menciptakan kalau yang diciptakan bagaimana mau kita katakan Tuhan Hai yang pantas untuk didekatkan Tuhan yang disembah itu adalah ilama yakhlukun kecuali yang menciptakan laman yukhlak kok bukan orang yang yukhlak diciptakan terima kasih telah menonton